Terima kasih. 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 Terima kasih air. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur kita. Terima kasih. 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 udah pindah itu masih bisa pindah tapi kalau kita diusir oleh Allah dari kolam langitnya mau pindah kemana hatinya Allah sangat marah kepada kita yang tidak mau lain karena itu syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana langsung itu masih syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik ini saking aja serah Bu kalau gak serah enak yang kedua Bapak Ibu sekalian sebagai putih cinta kita kepada berginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyaklah kita menyebut menyebut namanya mudah-mudahan dengan selamat yang kita sebut-sebut terus akan mendapatkan yang kita nanti di hari kiamat Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga yang terakhir inti dari acara ini yaitu tentang Wali Mati Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang dipilih oleh Allah sebagai duka sebagai duka-dukanya dari satu duka kuna dunia Pak Yahman dan isteri adalah yang dipilih oleh Allah sebagai banyak orang yang berkilinan dia setelah mengampu dia sehat tapi belum dipanggil oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi untuk Pak Yahman yang sudah 10 tahun dari awal mendaftar yang 10 tahun baru berkesempatan bisa berangkat kebaikullah Mekah Al-Bukhara dan apalagi kemarin 2 tahun kan tunda udah siap berangkat mana sih udah selesai minggu berangkat eh gak tau kena kopi termasuk saya kena kopi MC bisa kopi nanti gak pake emang sinyalnya si emang lalu sampai kopi mati Alhamdulillah Allah masih panjang umur sehingga saya bisa hadir di tempat ini nah Bapak itu sekalian muslim yang mahir adalah muslim yang apabila Allah dan Rasulnya memanggil maka dia sikapi panggilan itu dengan kami dengar ya dan kami siap laksanakan itu muslim yang baik ketika Allah manggil siap laksanakan kalau saya cakap muslim yang baik berarti ada muslim yang tidak baik yang disuruh oleh Allah Allah memanggil maksudnya 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 jawab sabi nah waksan kami dengar tapi kanya atau mungkin yang tengah sabi nah wafikir saya dengar kami dengar ya dan kami siap laksanakan bapak ibu betapa kemuliaan keutamaan orang yang menjadi duta duta Allah di dalam satu dikatakan diantara duta duta Allah itu istimewanya istimewanya dikatakan satu hadis al-hujaj wal-umma wabdullah inna'ahu ajabahu wa-inistagfaruhu gomarlahu apa kata bagi Rasul orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerjakan ibadah umrah adalah duta duta Allah adalah namutamu Allah inna'ahu ajabahu apabila dia berdoa maka doanya dijabah oleh Allah wabdullah istagfaruhu wafaralahum apabila dia beristikmah ampun maka akan diampun kalau tadi menyampaikan permohonan maaf bapak ibu sekalian ini merupakan bekal beliau dalam rangka ini mendapatkan kemampuan sebelum haji yaitu membersihkan dirinya dari segala macam dosa dan kecil karena Pak Yahman akan berangkat melakukan perjalanan suci ke tanah suci menghadap Allah yang mahas suci maka kalau dia sudah bersihkan dirinya jadi segala dosa dengan hilapan ketika berada muka muka ramah tempat yang suci Pak Yahman berdoa doanya akan dijawab makanya Pak Yahman dan ibu doakan yang hadir disini agar bisa juga ikut seperti Pak Yahman melaksanakan ibadah haji ke Maitul agar bisa juga dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'am jadi doakan Bapak Ibu khususnya Pak Yahman ini doakan yang hadir disini supaya bisa berkesempatan kenapa karena tadi orang yang berhaji dan orang yang berubah ucap ke istimewaan doanya di jawa oleh Allah subhanahu wa ta'am dan ketika dia beristim armut ampun maka akan diakuin orang Bapak Ibu sering ada orang disini mungkin akhlaknya belum baik kelakuannya belum baik masih suka menzolimi orang masih jahat sama orang sehingga dia takut saya belum siap saya gak mau berangkat haji dulu khawatir kalau saya masih pergi nanti di tempat orang tidak seperti itu sebetulnya justru disanalah tempat kita beristighfar justru disanalah tempat kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'am bukannya takut ayo makanya Bapak Ibu di Mibari ini saya menyerukan kepada Bapak Ibu yang hadir bahwa ibadah hajib ini adalah wajiban yang sepanjang relatif dari kaum muslim jadi wajib relatif ini ini artinya apa hanya mereka mereka saja yang telah memiliki isti to'ah yang berhak melaksanakannya tapi kalau yang belum memiliki isti to'ah misalkan Bapak muslim ibu muslim ketika ibu dalam kondisi tidak ada isti to'ah tidak ada kemampuan finansial ibu ibu mengerjakan ibadah ini ibu bapak tidak berdosa karena ini wajib berarti akan tetapi bagi bapak ibu yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah dia isti to'ah isti to'ah finansial isti to'ah fisik tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah ini sudah pasti dia berdosa kata nabi orang yang telah diberi kemampuan oleh Allah untuk berhaji tapi dia tidak mau berhaji apa kata nabi silahkan kau pilih mati secara yang guni apa mati secara nasranya mati yang sangat menghinakan ayo ya yang sudah dipikirkan apa Allah segera dapat memang sih Haji sekarang gak waiting di sini nama kata tahun ini nanti 23 tahun bapak ibu baru ditanggi jadi kelamaan kenapa lihat apa istimewa yang tadi menjadi kamu Allah pertama doanya dihijabah yang kedua kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Allah yang berikutnya keistimewaan buat orang yang menghidupkan Allah ini dia akan mendapatkan mendapatkan balasan surga jadi Masya Allah di tengah kita ini ada calon penghuni surga calon penghuni surga Bapak Yahman dan di Wendang kalau Pak Yahman dan Wendang tidak berlaksanakan hajinya lalu mendapatkan mabruh maka kata Nabi Al-Hajjul Mabruh Laisalahu Jajah Tidak tidak ada balasan bagi mereka yang mendapatkan kemabruh amtek wali surga Asya Allah siapa Bapak Ibu yang tidak ingin masuk surga semuanya ingin ayo buat yang punya uang buat yang sudah cukup hartanya berangkat kalau rahaji sama umroh ya kita ingin persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita kembali menghadapnya sudah cukup bekal amal kita ya yang berikutnya apa ketika istriwanya ketika Pak Yahman dan Bu Endang nanti berada di Haramain di Madinah di Mekah setiap dia melakukan ibadah pahalanya melipat ketika sholat juhur di Madinah itu sama dengan sholat juhur disini seribu kali nuru iman itu di Madinah apakah Nabi sholat di masjid di hadah khairun dan abis sholah di masjid dalam haram kata Nabi sholat di masjid ini lebih baik dari seribu kali sholat di masjid yang lain kecuali masjid dir arah itu dibanding kalau kita sholat di masjid tabawi kita berkutama bagaimana kalau di Mekah bukan seribu tetapi seratus ribu kali kutama ibadah bayaman sholat di Mekah sholat juhur maka setara dengan seratus ribu kali sholat juhur di masjid nurul iman jadi masyallah gak ada tempat yang punya makanya banyak orang pulang haji udah gak mau sholat lagi kenapa udah banyak gua pahalanya udah banyak padi sholat udah loper tiga muat gak gak suruh dihitung ya jadi masyallah jadi ketika dia menjadi tabu Allah beradih tempat yang suci mahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya apalagi orang yang menggunakan hartanya lebih kesana maka Allah akan ganti jangan ibu berpikir kesana pengadakan ini duit habis dibuang buang tidak itu semuanya akan diganti Allah subhanahu wa ta'ala Allah jaminkan orang yang menggunakan harta untuk pergi haji pergi umrah maka itu akan dibebaskan dari kefakir tidak ada ceritanya orang pergi haji untuk umrah umrah jatuh lah gak Allah jamin itu dibebasan dari kepakiran dan dosa-dosanya ada bahkan ketika para hujan berada di padang arafah dimana arafah itu alhajuh arafah haji itu adalah hukum di padang arafah ketika bayah bandan itu berada di tanah yang sangat mulia itu kata Allah Allah mengatakan kepada malaikat dia wahai malaikat lihatlah hamba-hambaku yang datang dari segala penjuru dengan lusuh lelah capek dia datang hanya untuk memenuhi panggilanku maka di tanah Allah ini apa yang di doakan semua anak apa yang disibarkan dosa-dosanya akan aku ampun segala dosa-dosanya abdul doa doa sebaik-baik doa adalah doa kepada Allah jadi bayah banyak-banyak ambil kesempatan ketika berada bersama banyak-banyak berdoa doakan yang ada di sini doakan semua tuanya agar Allah selamat tidak terus menjaganya sampai nah jadi luar biasa hikmah atau keistimewan ada lagi dalam hadisi yang kita kan ya barang siapa yang tidak romas tidak fusuk di dalam beraksanakan ibadah haji maka seperti dia keluar seperti bayi yang baru keluar dari ibunya artinya dia tidak membawa dong tanyaannya bapak ibu mau tanya-tanya bayi apa bapak mau katanya dua baca banyak-banyak surat al-ikhlas yang kedua surat tanah jual kalau ini sudah ikhlas surat tanah jual cepat ya saya rasa itu mudah-mudahan dengan tausia ini memacu bapak ibu yang masih belum berminat untuk berhaji atau berumrah bergegas pokoknya saya ingatkan tahun ini saya dapat berlatar haji dan saya ingatkan saya ingin berumrah untuk kebanyi setelah Demikian, bila itu aku hittinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh